Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... tersebut sudah bertahun-tahun rusak dan tak kunjung diperbaiki. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kecelakaan saat melewati jalan rusak tersebut. Apalagi lokasi ini minim penerangan jika malam hari. Padahal jalan ini termasuk padat kendaraan dan menjadi akses puluhan trek muatan galian tanah. Karena rusak. Cuman, berapa? Berapa meter? Kalau enggak, di luang enggak, di cari sekalian gitu. Ini bahan untuk saya bagi, ini untuk orang umum, kurang banyak. Banyak orang sambat, tapi mungkin mau bicara sama siapa? Ya saya, punya idul. Sementara itu, peringkat desa penggembang pelagunawan mengatakan jalan rusak ini memang sudah lama terjadi. Bahkan, beberapa kali diperbaiki, namun tidak bertahan lama. Ia meminta agar jalan sepanjang 100 meter tersebut dilakukan pengecoran agar tidak mudah rusak. Sebelumnya, protes jalan yang rusak dengan cara tak biasa juga dilakukan warga desa Ngadi Mulyo, kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Mereka memasang sederet papan berisi kalimat dan pantun dengan kata-kata lucu dan menyindir. Ada yang bertuliskan kalimat pastikan kendaraan Anda bisa terbang melewati jalan ini. Ada pula pantun, ada malam, ada siang, saat hujan minum kopi, di mana jalan berlubang, Pak Bupati kapan diperbaiki? Menurut warga, kerusakan jalan milik Kabupaten ini telah terjadi selama 8 tahun terakhir dan tak kunjung diperbaiki. Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin berjanji akan melakukan perbaikan jalan pada 2024 melalui APBD Indo. Keliputan CNN Indonesia